Terima kasih. 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 sudah dikasih. Itu keistimewaan Nabi Muhammad s.a.w. Nah, ciri-cirinya manusia yang dadanya lapang. Nanti semua orang kan ngaku, wah dadah saya lapang, dadah saya lapang. Ciri-cirinya lapang dada seperti apa? Dalam kitab Al-Mustadraq al-Suhihan, kitab ini kitab yang mengumpulkan hadith suhih, tetapi tidak masuk dalam riwayat Bukhari atau Muslim. Disebutkan Qala Rasulullah s.a.w. Innan nur idha dakhala sodran fasah faqila ya Rasulullah hal lithalika min ilmin yu'raf, qala na'am attajafi andaril gurur wal inaba ila daril khulud wal istiadat lil mauti qablan nuzulih Nabi bersabda s.a.w. sesungguhnya an nur cahaya itu kalau kita ngaku saya saya dapat cahaya saya punya cahaya. Nah ini ciri-cirinya cahaya itu kalau sudah masuk ke dalam hati idha dakhala sodron masuk ke dalam dada infasah dada itu akan jadi luas dalam riwayat yang lain infasah lalu sodron wan syarah menjadi luas dan lapang saratnya biar luas dan lapang ada cahaya yang masuk makanya kalau gak ada cahaya jadinya sempit karena itu sempit dada itu ciri kalau kita lagi banyak dosa harus segera disingkirkan dengan cahaya al-ilm, ta'allum, ta'lim zikrullah, sodaka amal soleh apapun itu cahaya kalau udah masuk ke hati dada jadilah lapang jadi lapang dadanya lapang hatinya sahabat nanya hal li dhalika min ilmin yu'rof karena ini urusan dalam batin kita kan gak tahu ya hakikatnya seperti apa sahabat nanya apakah ada ciri-ciri yang bisa bisa digunakan untuk mengenali kondisi itu sudah ada pada diri kita atau seseorang maka Nabi menjawab s.a.w na'am ya ada yang pertama at-tajafi andaril hurur orang tersebut akan menjauhi negeri yang penuh tipu daya ini hatinya gak nyaman sama dunia jadi gak nyaman sama dunia tejafi menjauhi dunia bukan gak menikmati fasilitasnya Allah ya jangan salah ya ini urusan hati ya urusan hati yang kedua wal inaba iladaril khulud dia segera kembali ke negeri yang kekal ke surganya Allah Ta'ala jadi dalam benaknya itu selalu hidupnya pengen ke akhirat pengen ke akhirat kalau punya duit pengen duitnya untuk akhirat punya ilmu pengen ilmunya untuk akhirat punya jabatan pengen jabatannya untuk akhirat punya suami pengen suaminya untuk akhirat punya istri pengen istrinya untuk akhirat jadi yang dibicarakan di keluarganya di perusahaannya ya dalam pertemanannya semua itu kondisinya dia bawa ke akhirat ciri-cirinya itu dan ciri-ciri yang terakhir adalah wal istiadat lil mauti qobla nuzulih dia mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum kematian itu datang jadi udah siap-siap bahkan ada ulama itu yang sampai udah nyiapin makamnya istiadat beneran itu sampai makamnya dipersiapkan digali tiap hari masuk ke dalam makamnya rebahan di situ dan nanya tanya orang kenapa gitu biar saya ingat kalau nanti tempat saya cuma segini jadi ihya ulumudin disebutkan semacam itu ya kemudian istiadat lil maut qobla nuzulih siap-siap orang mau pergi kan bawa bekal ya ada yang bekalnya ATM ada yang bekalnya koper nah ini mau ke akhirat bekalnya apa amal soleh maka dia perbanyak amal solehnya setiap saat itu ciri orang-orang yang dadanya lapang makanya gak pernah sempit sama urusan dunia yang buat dada sempit itu semua urusan dunia ya urusan dunia dan tidak ridho sama ketentuan Allah melawan Allah itu pasti buat dada sempit masih ada keakuan saya di diri kita makanya itu buat dada kita sempit jadikan dada kita itu lapang caranya bagaimana caranya ya nomor satu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala nah ciri-cirinya itu makanya kalau Antum punya mobil punya motor punya rumah udah gak di dalam hati dirawat dijaga dipakai tapi gak ada di hati contoh istri ini suaminya beli mobil terus tiba-tiba sama suaminya dijual ya suaminya bilang ini jual ya buat bangun masjid istri komplain kan baru beli kenapa mesti dijual nah ini dunia ini ini dunia tapi kalau istri yang ngomong Alhamdulillah mas mobil cuma sesaat di dunia masjid abadi di akhirat lanjutkan insyaallah nanti kamu beli yang lebih bagus lagi lo kan cakep nah itu namanya dadanya lah lapang suaminya nekat jual istrinya sempit hati kok seperti itu ya kok seperti itu sempit hati karena dunia dibiarkan di dalam hati gak mungkin Allah di dalam hati terus jadi sumpek dan sempit gak mungkin ciri-cirinya orang yang mendekat ke Allah itu semakin lapang semakin lapang semakinlah lapang jadi kita harus paham betul sebetulnya yang kita dekati Allah atau setan kalau Allah mau cahaya jadi semakin lapang semakinlah lapang nah mudah-mudahan beberapa saat yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat amin berapa menit lagi adanya masih ada 8 menit maka untuk menjawab pertanyaan yang masuk sahabatku dimanapun atau berada bagi yang ingin bertanya klik wa.link slash tanya habib kemudian tolong diisi pesan yang disitu dengan benar karena disitu sudah diminta menyertakan nama dan domisili tempat tinggal saat ini serta usia kepentingannya untuk jawabnya biar enak nanti ya kemudian yang kedua bagi yang ingin ikut andil untuk majlis arullah maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor insyaallah berkah untuk semuanya amin Allahumma amin pertanyaan yang masuk ya karena ada yang sudah banyak yang masuk ini mas totok dari telungagung usahanya dagang pengen nanya waktu yang mujarab untuk berdoa walaupun ini keluar dari tema saya akan jawab insyaallah sebetulnya banyak waktu yang mujarab untuk doa itu banyak diantaranya setiap habis sholat tapi kalau terkait alfulu suwal duwitu ini kan kelihatannya kan perdagangan alfulu suwal duwitu waktu yang mujarab duha sama pada pada subuh jadi habis subuh sebelum matahari dirbit sama awal duha itu memang waktu bagi-bagi rezeki jadi saatnya yang paling mujarab ya saat itu kalau urusannya duit mintanya pas Allah bagi minta saya mau makanya ada doanya malaikat itu kalau pagi hari ya Allah orang yang berderma pagi ini beri ganti orang yang pagi ini mau sodak sodak nah caranya biar mujarab pagi itu sedekah terus doa jadi tawasul dengan sodak digabungkan dua amal itu dan jawab opi pengusaha aja masih susah kok suruh sedekah nah sedekah itu bukan amalnya orang kaya sedekah sedekah itu miliknya orang susah dan orang senang orang yang suka sedekah di saat dia lapang maupun di saat dia sempit itu yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sedekah nunggu kalau punya sedekah yang terbaik ketika pas gak punya butuh disedekahkan tapi setelah itu jangan ngeluh setelah itu ngeluh berarti ya gagal paham lanjut ya ini ada yang bertanya kalau berdoa kepada Allah dan diserahkan kepada Allah itu maksudnya caranya ya itu nanti ini apa namanya belum pas insya Allah saya jawab nanti ini ada yang nanya lagi dari Tanjung Anom namanya Fulanah mohon pencerahan solusi dan doa yang harus dibaca supaya bisa terlepas dari jeratan hutang nomor satu siapkan nomor kening atau galon khusus untuk bayar hutang jadi setiap dapat uang sisihkan itu betul-betul diniati untuk bayar hutang walaupun masih jauh dari angkanya niatkan untuk bayar hutang yang kedua kalau masih punya orang tua minta doa dari orang tua masing masing yang ketiga amalkan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW banyak itu diantaranya Allahu makfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak baca itu setiap habis solat insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah amin kemudian ada pula yang nanya disini masya Allah pertanyaan berdatangan saudara-saudara waktu tinggal satu menit dari Jakarta Pusat namanya Ahmad bagaimana mendidik anak dari dini untuk cinta Allah dan takut maksiat pada Allah jawabannya sangat mudah mulai dari orang tuanya sendiri mendidik itu paling bagus dengan dicontohkan bukan sekedar dibicarakan karena anak itu lebih merekam lebih merekam apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar apa yang dilihat itu sangat terekam makanya kita ajari dengan praktek banyak caranya sama doakan terus habis solat jangan lupa insya Allah beberapa pertanyaan yang masuk tadi mewakili yang nanya di rumah selebihnya nanti akan saya baca dan akan saya siapkan nanti surprise jawaban-jawaban saya saya lagi membuat sesuatu yang biar tetap jadi rahasia teruntuk sahabatku dimanapun antum berada sekali lagi jika antum ingin ikut andil untuk kegiatan majlis Allah maka bisa transfer ke nomor kening yang tertera di layar monitor kalau mau ngaji sore ya jam seginilah jam setengah 5 17.20 17.20 25 insya Allah akan ada kajian ngaji sore khususnya selama bulan suci Ramadan dan insya Allah berlanjut pada bulan-bulan yang lain sepanjang masa amin semoga berkata manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin Wali Yusuf Wissalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Kurang Ashadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh